Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya Jangan lupa pencet tombol like, comment, dan subscribe ya Agar aku semangat membuat video-video selanjutnya Nah, kita perjalanan menuju puncak Halimun Camp Bogor di Caringin Ini perjalanannya sekitar 4 jam dari Cilogon ya Alhamdulillah selama perjalanan gak macet Dan ini tuh tolnya sepi banget Cuma ada beberapa mobil aja Dari sini sekitar 2 jam lagi lah ya nyampe Nah, aku saranin buat kalian yang mau ke puncak Halimun Camp Itu search di Google Maps-nya Kopi Daong ya, jangan langsung puncak Halimun Camp-nya Karena bisa jadi, disasarin sama Google Maps-nya Jadi, kita harus searchnya itu Kopi Daong Dan ini perjalanan menuju Kopi Daong Perjalanannya itu tanjakan gitu Agak sempit sih, cuma masih luat lah mobil 2 Sudah sampai di Kopi Daong Ini sumpah sih, sejuk banget tempatnya Dan sebagus itu, rame juga loh disini Sampai kita aja tuh tadi sempat berhenti dulu Karena macet gitu, banyak mobil yang mau menuju Kopi Daong Rame banget sih, asli Dan disini tuh selama perjalanan kita diliatin sama pertanakan kuda-kuda gitu Buat yang mau naik kuda bisa juga loh disini Pemandangannya tuh bagus banget, serius Perjalanan Yang biasanya sangat-sangat Perjalanan Kita sudah mau sampai di puncak Halloween Camp Dari sini sekitar 15 menit ya Memuju pendaftaran dulu Untuk puncak Halloween Campnya Disini tuh jalanannya berkerikil banget Batu-batunya besar banget sih Masya Allah setelah kita Lewati jalan yang berkerikil Kita disukuin sama pemandangan yang sebagus ini Sejuk banget Nah kita sudah sampai di puncak Halloween Camp Nah disini kita mau daftar dulu Kita mau daftar disini Karena kita sudah bawa tendanya Jadi kita bayarnya tuh cuma Rp25.000 aja Nah buat yang gak mau ribet bawa tenda Disini juga bisa sewa Nah disini ya tempatnya Alhamdulillah kita sudah sampai di Halloween Camp Nah kita disini parkir Karena gak bisa ya kita parkir di atas Terus kita disini juga mau sholat dulu Nah sholatnya tuh di villa yang tadi Di depannya itu Disini juga bisa nyewain motor trail Untuk keliling camping disini Harganya tuh Rp250.000 sejam Untuk per setengah jamnya itu Rp150.000 Dan kita mau menuju kamar mandinya ya Nah di ujung sana Di sini tuh masih jam 4 ton ya Belum ada yang camping sih Tapi di atas udah rame banget Disini tuh sejuk banget Nah ini kamar mandinya Pemandangannya bagus banget sih Dan sejuk banget ini Nah kita tuh naik tangga gitu Menuju kamar mandinya Dan disini ada 3 kamar mandi Dan menurut aku sih Kamar mandi disini tuh bersih banget Kalian berjalanan menuju ke atas Kita mau campingnya tuh di atas Dan rame waktu itu dari sini ya Naik tangga gitu Agak kecil sih Kalau di buruk aku ya Lumayan campe sih Tapi pemandangannya tuh bagus banget Alhamdulillah kita sudah sampai di atasnya Nah kita mau buat tenda disini Masya Allah Pemandangannya bagus banget Nah kita mau bikin tendanya Kita bikin sendiri Kita juga bawa sendiri Karena kita buru-buru Mau hujan ya Takut mau hujan Karena di atas tuh Mendung banget Tapi ternyata Sampai jam setengah 6 Itu gak hujan Emang karena Mendung aja gitu ya Nah sudah jadi tendanya Pemandangannya bagus banget Masya Allah Terbayarkan sama perjalanan yang tadi Karena emang Pemandangannya bagus banget Sejuk banget Disini juga belum terlalu rame sih Yang camping ya Baru cuma ada Tiga tenda aja Cuma di atas sana Udah ada sih Satu Kita selesai ini Bikin tenda sekitar 20 menit Pemandangannya bagus banget Nah kita menuju Kamar mandinya Sama aja sih Ini kamar mandinya Naik tangga Cuma lebih curam Yang ini sih Tangganya Daripada yang tadi Di bawah Dan pemandangan ini Serius sih Bagus banget Dan ada Tiga kamar mandi juga Dan kamar mandinya Itu sama-sama bersih Ini airnya Dingin banget Masya Allah Bagus banget ya Suasana di sore hari Ini bagus banget Langitnya tuh Ini sekitar jam 6 sore ya Bagus banget Dan tenda kita disana Di ujung sana yang paling telah Kita mau turun ke bawah Buat sore hari Karena ini udah jam sore Jadi kita mau siap-siap dulu Masya Allah Bagus banget Suasana di malam hari Ini sekitar jam setelah 9 ya Setelah kita disolat Maghrib Terus kita nonton Isya juga Baru ke atas Dan ini sekitar jam setelah 9 malam Bagus banget City light Kalau ini dari aslinya tuh Benar-benar bagus Insya Allah Pemandangannya tuh Bagus banget Indah banget Kayaknya Allah Itu pemandangannya bagus banget Nikmat mana lagi Yang kau dustakan Ini kalau aslinya benar-benar Sebagus itu Kalau ini sekitar jam setengah 10 malam sih Dan kita belum makan malam Kita mau makan dulu Aku disini bawa daging stick Dan sosis Aku juga bawa kompor Buat kalian yang mukem Jangan lupa deh Bawa ini Karena penting banget Karena lebih enak dibakar Langsung disini Nah setelah makan Kita mau nonton dulu Sambil nikmatin Pemandangan Yang benar-benar Indah banget Ini tuh sekitar jam 10 Lewat sih Dan kita belum tidur Karena kita benar-benar Mau nikmatin Suasana malam disini Ini kalau malam Beneran dingin banget Harus banget Dipake Sleeping bag Alhamdulillah Sudah pagi Dan ini tuh Sekitar jam 5 Subit Kita mau sholat Dibur di bawah Baru nanti Ke atas lagi Yang semalam tuh Kebangun jam 1 Kita mau lihat Milky way Dan ternyata Gak ada bintang Kebangun tuh Karena Kedinginan Dingin banget Udah pake sleeping bag Tapi masih tetep dingin Sejuk banget Udara disini Udara paginya Dan Se cakep itu sih Suasana pagi Di puncak Halimun Ini bagus banget Ini sekitar jam Setengah tujuan Dan disana itu Di paling ujung itu Ada Negeri di atas awan Ya Kabut gitu sih Dan bagus Ini disini Dingin banget Sejuk banget Pemandangannya itu Bener-bener indah Banget Nah kita sekarang Mau siap-siap Untuk sarapan Kita mau sarapan dulu Dan disini Suami aku Masak daging Sama sosis Dan bikin kopi Juga Karena ini hari Jumat Kita Jadi Terburuk-buruk ya Siap-siapnya Dari jam tujuh Kita udah sarapan Terus kita Beres-beres Habis itu Kita mandi Dan pulang Dan pulang Ya kita udah mau pulang Kita udah selesai Beres-beres Ini tuh bawaannya Bener-bener berat banget Pemandangannya Bagus banget Kita sudah sampai Di tempat parkiran Dan kita mau pulang Yuk buruan Camping di Puncak Halimun Camp Bogor Tempatnya itu Dicaringin ya Dan Kita abis ini Mau Kuliner di Gang Out Jangan lupa Nonton Di video Aku selanjutnya ya Terima kasih Untuk yang sudah Menonton Jangan lupa Pecet tombol Like Comment Dan subscribe ya Bye-bye